Warga Dori Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kemunculan sekor ular sanca. Ular sepanjang 4 meter tersebut bersembunyi di gorong-gorong. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat, sektor Cengkareng, bersama dengan petugas PPSU, membongkar gorong-gorong di jalan Haji Kibun, Dori Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah satu jam lebih, petugas menemukan ular sanca sepanjang 4 meter bersembunyi di dalamnya. Kemunculan hewan reptil ini bermula saat pemilik warung makan melihat penampakan ular di aliran sungai yang masuk ke dalam seluruh air di bawah tempat ia berdagang. Ini panjang kira-kira 4 meteran loh. 3 meter setengah sampai 4 meter. Ada kesulitan gak? Ya mungkin kesulitan karena dia ada di dalam gorong-gorong aja. Petugas kemudian membawa ular sanca ini ke kantor pemadam kebakaran sektor Cengkareng untuk diserahkan kembali konservasi sumber daya alam. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani, INews melaporkan. Seorang wanita penderita gangguan jiwa atau ODGJ di Lebak, Banten terpaksa dikurung di sebuah gubuk sempit berukuran 1x1 meter. Wanita tersebut diduga stres setelah ditinggal mati suami. Dalam gubuk sempit berukuran 1x1 meter inilah Salmah tinggal. Wanita berusia 41 tahun ini harus menjalani hari-harinya di tempat sempit ini terkurung dan sendiri di kampung Kadu Pugur, Desa Citepusen, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Sejak kepergian sang suami 7 tahun silam, Salmah mengalami gangguan kejiwaan. Sejak saat itu, Salmah sering mengganggu dan mengambil barang milik warga. Karena kerap mengganggu dan khawatir Salmah dianiei warga, keluarga pun akhirnya terpaksa mengurung Salmah. Saat ini, Salmah diurus oleh adiknya Mimin. Dengan tulus, sang adik merawat Salmah mulai menyiapkan makanan, memandikan, hingga membuang kotorannya. Meski Mimin juga hidup serba kekurangan, ia juga rela mengasuh kedua anak Salmah. Meski sudah diketahui pihak desa, namun hingga saat ini belum ada bantuan yang mereka terima. Mimin berharap, Salmah bisa segera sembuh agar dapat menghidupi kembali kedua anaknya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Beralih ke informasi legenda bulu tangkis Indonesia, Fera Watifajrin yang sedang berjuang melawan penyakit kanker dijenguk oleh Menpora Zainuddin Amali di Rumah Sakit Tarmais, Jakarta. Kedatangan Menpora merupakan instruksi langsung Presiden. Pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan Fera di rumah sakit. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali membesuk Fera Watifajrin, legenda bulu tangkis Indonesia di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Fera Watifajrin merupakan atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia. Ia pernah menjadi juara dunia tunggal putri pada tahun 1980 dan peraih medali emas ganda putri Asian Games ke-7 di Bangkok. Kini Fera Watifajrin terbaring lemah di rumah sakit setelah difonis mengidap kanker sejak Maret 2020. Kedatangan Menpora merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Pemerintah memberikan perhatian kepada Fera dengan membantu seluruh biaya rumah sakit. Apa yang saya lihat, penanganannya bagus, luar biasa ya. Ditangani oleh satu tim, tim ahli dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan juga saya sampaikan kepada keluarga maupun kepada Pak Dirut, silahkan dirawat secara maksimal. Fera Watifajrin terbaring di rumah sakit untuk kedua kalinya akibat kanker paru-paru yang dideritanya. Fera yang terus berjuang melawan kanker saat ini dalam kondisi perawatan intensif. Ia masih bisa berkomunikasi dengan suami dan keluarganya. Tim Liputan AINews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmikan rumah susun pasar rumput di Jakarta pagi tadi. Peresmian itu sekaligus dengan kios dan fasilitas penunjang lainnya yang berada di rusun itu. Rusun pasar rumput yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo selasa pagi dibangun sejak tahun 2016 menyediakan fasilitas pasar bagi masyarakat yang berisikan ratusan kios dan sejumlah fasilitas sosial dan umur. Rusun pasar rumput senilai 970 miliar ini dibangun dengan konsep campuran sebagai dunian sekaligus fasilitas penunjang. Tak hanya memiliki fasilitas lengkap, rusun pasar rumput juga sudah dilengkapi dengan layanan dan sistem transportasi yang terintegrasi dengan moda Transjakarta hingga menuju dukung atas. Transportasi ini juga memudahkan penghulunya dalam melakukan mobilitas. Rusun pasar rumput ini dibangun dengan biaya 970 miliar rupiah menjadi istimewa karena dibangun dengan konsep next use development yaitu tidak hanya rusun yang berfungsi sebagai dunian berupa 1.984 unit tipe 36 yang ada di lantai 4 sampai lantai 25 tetapi juga rusun ini dibangun di atas pasar dengan ratusan kios pasar dan los di lantai 1 dan lantai 2 serta pasal sosial dan pasal umur yang lengkap. Pemprov DG Jakarta telah memiliki daftar nama yang akan direlokasi ke rusun pasar rumput. Saat ini nama-nama warga senang disusun oleh dinas serta BUMD terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!